Sampai jumpa di video selanjutnya. Area berlatih bagi calon anggota pasukan elit Singasari masih ramai walaupun langit mulai memunculkan warna semburat jingga. Teriakan-teriakan prajurit muda yang penuh semangat masih membahana hingga terdengar dari luar tembok lapangan. Padahal mereka telah berlatih sedari pagi. Saat ini, mereka tengah mencoba menggunakan tombak bermata besi, dipimpin oleh banyak setah. Pemuda itu berdiri di tepi lapangan, dekat dengan tembok bata merah yang membatasi lingkungan kesatrian. Disinilah pusat pelatihan prajurit elit Singasari yang terkenal dikdaya itu. Ayun lebih kuat, banyak setah memberi komando. Seruan itu disambut gemuruh pekik penuh semangat pemuda-pemuda terbaik yang dipilih dari berbagai desa dan dusun. Di mata mereka, banyak setah adalah panglima muda yang disegani. Selain memiliki ilmu bertempur yang sungguh menonjol, sosoknya memancarkan karisma yang kuat. Gelang lengan dan kaki, serta hiasan leher dari kuningan berkilau menunjukkan posisinya yang penting. Sebuah keris dengan gagang kayu berukir dan bersarung kuningan, menandakan bahwa ia memiliki ilmu kesaktian di atas rata-rata sehingga mampu menjadi pemilik benda pusaka itu. Bila berdekatan dengannya, para pemula itu tidak sanggup mengangkat wajah. Tusuk ke depan secepat mungkin, seru banyak setah lagi. Kali ini lebih nyaring dan diwarnai kegusaran sehingga anak didiknya terpaksa mengeluarkan semua tenaga yang dimiliki. Bagus, puji banyak setah setelah melihat hasil latihan sepanjang hari ini. Senyumnya terkembang, mengubah raut yang semula angker menjadi wajah yang dipuja para gadis dan membuat iri kaum lelaki. Berkat rupa menawan dan postur tubuh yang tinggi dan tegap, banyak setah sangat dikenal di istana, terutama di kalangan para putri bangsawan. Keindahan fisik itu mungkin berasal dari kegemarannya berada di air sehingga tulang-tulang dan ototnya tumbuh dengan sempurna. Apalagi saat ini umurnya 24 tahun, usia di mana kegagahan seorang pemuda tengah bergerak menuju puncak. Di tengah gegap gempita para prajurit yang bertelanjang dada dan tanpa alas kaki itu, banyak setah menepi dan menghampiri pendopo di mana kendi-kendi air minum diletakkan. Ia mengambil sebuah, lalu mengangkatnya ke atas wajah untuk menuang airnya langsung ke mulut. Air putih yang telah didiamkan semalaman itu terasa sangat menyegarkan. Dari sudut mata, terlihat beberapa anak kecil bertelanjang dada tengah mengintip dari balik gapura bata merah yang menjadi pintu masuk menuju kompleks para prajurit. Pasukan yang tengah berlatih adalah pemandangan luar biasa bagi anak-anak Singasari. Seorang pelayan datang dari pintu kecil yang menghubungkan tempat pelatihan dengan bagian lain istana. Letaknya persis di samping pendopo tempatnya beristirahat, pelayan itu datang dari dapur istana untuk mengantarkan makanan kecil bagi para prajurit. Begitu melihat anak-anak itu, ia mendatangi mereka. Hei, keluar, keluar, jangan mengganggu kakak-kakak prajurit yang sedang berlatih. Hardiknya seraya menggerakkan tangan untuk mengusir ketujuh anak itu layaknya menghalau bebek. Alih-alih kabur, anak-anak itu malah meringkuk di tanah sambil melempar pandangan minta tolong pada banyak seta. Biarkan saja, bibi, seru banyak seta. Ia melambai dan anak-anak itu berlari menghambur ke pendopo. Seperti biasa, mereka menunggu jatah camilan. Bibi pelayan itu juga kembali ke pendopo. Dengan bibir manyun, ia memberi ketujuh anak itu talas rebus. Mata mereka langsung berbinar, setelah berseru terima kasih, mereka berlari kembali ke pojokan Gapura. Nanti anak-anak itu jadi kurang ajar, gerutu si bibi seraya membongkar isi bakul, talas rebus, ubi rebus, dan kue ketan dihampar di atas lantai pendopo, di alasi daun pisang. Tidak, bibi, mereka anak-anak yang baik, saya juga begitu dulu waktu masih kecil. Banyak seta sejenak teringat masa kanak-kanaknya saat tinggal di pesisir timur, dekat dengan pelabuhan hujung Galuh. Ada sebuah pangkalan armada tempur Singasari di sana. Mereka memiliki puluhan kapal perang berukuran besar yang disebut Jung. Ayahnya adalah salah satu ahli pembuat Jung. Tidak heran bila banyak seta kecil sering keluar masuk pangkalan militer dan mengintip pelatihan perang mereka. Ia tahan berjam-jam duduk di pojokan lapangan atau di tepi dermaga demi mengamati tubuh-tubuh berotot yang bergerak dengan gagah berani baik di darat maupun di atas Jung. Cita-citanya untuk menjadi prajurit pun tumbuh dari hari ke hari. Tuan terlalu baik. Puji pelayan itu, tangannya kemudian meraih bungkusan lain dari dalam bakul dan menyerahkannya sambil membungkuk hormat. Ini titipan dari putri yang tidak boleh disebut namanya. Silakan disantap, Tuan Seta. Sejujurnya, banyak seta enggan menerima pemberian khusus itu. Saat dibuka, isinya kue wajik yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan santan. Jantung banyak seta kontan bertalu, ada sekelumit rasa bahagia, namun sayang, bercampur nyeri pula. Duh, paduka Gayatri, jangan lakukan ini. Banyak seta hanya bisa mengeluh dalam hati. Angannya segera melanglang ke seraut wajah Ayu yang memiliki mata cemerlang dan berkilat penuh gairah hidup. Gadis berkulit kuning langsat yang rambutnya kerap diikat sembarangan itu selalu berhasil mengganggu ketenangan jiwa. Tuan Seta tahu siapa yang saya maksud, bisik si pelayan, seraya berkedip-kedip dan tersenyum penuh arti. Banyak seta menggeleng sambil memasukkan wajik ke mulut. Buat apa pertanyaan itu dijawab, bukan? Semua orang tahu siapa Gayatri, bungsu dari empat bersaudara itu adalah putri kesayangan Raja Kertanagara. Semua orang juga tahu Diyahwijaya menaruh hati padanya. Walaupun Diyahwijaya sudah mempersunting sang putri sulung, Tribwana, dan putri kedua, Diyahduhita, agaknya Kertanagara masih ingin menjodohkan putri bungsunya pula. Banyak seta sangat tahu diri, mustahil ia merebut hak atasannya sendiri. Di samping itu, Diyahwijaya bukan sekadar menantu, ia adalah cucu Mahisa Cempaka yang bergelar Narasinghamurti. Kakek Diyahwijaya itu pernah memerintah Singasari bersama kakek Gayatri, Raja Wisnuardana, karena Kertanagara tidak memiliki anak perempuan, sudah barang tentu Tribwana adalah calon pewaris tahta dan Diyahwijaya akan ikut memerintah bersama sang istri, mengikuti jejak kakek-kakek mereka, mana mungkin ia yang cuma berasal dari desa pesisir berani bersaing dengan calon Raja Singasari, bagi seorang prajurit, hal itu sama saja pengkhianatan. Sudahlah, Bibi, pulang ke dapur sana, ucap banyak seta untuk menutupi kekalutan hatinya. Pelayan itu masih bergeming di tempat dan malah berbisik, kapan Tuan datang dari tugas luar kota? Banyak seta tidak menjawab, hanya mengulas senyum tipis penuh arti, ia sudah tahu kemana pembicaraan ini menuju, di samping itu, ia sedang menunggu kedatangan Sarba dan Kambang, dua abdi yang diutus untuk mencari informasi penting. Aksi diam itu justru membuat sang pelayan semakin penasaran, mengapa Tuan pergi tanpa pamit terlebih dulu, sebenarnya, kemana Tuan bertugas, apakah ke hujung galuh lagi? Sudah pasti, banyak seta tidak boleh membocorkan kepergiannya sebagai telik sandi, ia kembali menuangkan air kendi ke mulut, kali ini bukan untuk memuaskan dahaga, melainkan untuk menghapus bayangan sosok Gayatri dari benaknya. Bibi itu tahu sikapnya membuat resah sang panglima muda, akan tetapi, ia bisa apa, bila tidak berhasil membawa kabar yang diinginkan sang junjungan, ia bisa kena marah, maaf, Tuan, saya harus bertanya seperti ini, karena ada seseorang yang sedang menanggung rindu. Menanggung rindu, wah, hati banyak seta seperti ditabuh pemukul gong, berdentum dan bergetar penuh pilu, jauh di dasar kalbu, ia juga rindu, sayangnya, perasaan ini tabu baginya. Maaf sekali lagi, Tuan, benarkah Tuan minta dipindah ke pangkalan pasukan di hujung galuh, tanya pelayan itu lagi. Pindah tidak, Bibi, saya tidak bisa minta pindah ke hujung galuh sekalipun sangat ingin, balas banyak seta. Jujur, setiap mengingat armada laut, darah prajurit banyak seta mendidih. Semangatnya membuncah, melebur dalam detak jantung dan denyut nadi. Demi bisa bergabung dengan pasukan tempur yang dikdaya itulah, ia rela pergi dari kampung halamannya di hujung galuh dan mengabdi ke Singasari di Tumapel. Ternyata, jalan hidup memang berkata lain. Ia justru terpilih menjadi pasukan elit Diyahwijaya, menantu Raja Kertanagara, sehingga harus tinggal di ibu kota, jauh dari laut. Walaupun ia menjalankan tugas apapun yang dititahkan Diyahwijaya dengan sebaik mungkin, relung hatinya tetap menyimpan keinginan untuk menjelajah lautan Dwi Pantara bersama pasukan tempur Singasari. Betapa menantang mengarungi samudera di atas kapal perang, kerinduan itu bisa sedikit terobati saat ia memantau pelatihan prajurit maritim. Ribuan pemuda terbaik Singasari dilatih di pusat penggemblengan di hujung galuh dan Kambang Putih, yaitu dua pelabuhan penting di pesisir Pulau Jawa, selain Gresik dan Sedayu, di Kambang Putih itulah pangkalan militer terbesar milik Singasari berada, pasukan yang telah membuat Singasari berjaya di selatan dan membuat resah orang Mongol di utara. Benarkah Tuan? Tanya pelayan itu lagi, banyak seta menganggup, saya sedang menjalankan tugas penting di ibu kota, tidak mungkin saya meninggalkannya begitu saja. Senyum lebar mengembang di wajah pelayan itu, ah, benar sekali Tuan tidak akan meninggalkannya begitu saja. Mendengar pernyataan bermakna ganda itu, kening banyak seta berkerut, maksud saya tugas, Bibi bukan hal lain. Maaf, maaf, merasa telah menyelesaikan misinya, sang pelayan pun pamit sambil menahan senyum. Banyak seta hanya bisa mendesah kesal, lalu segera mengalihkan pandangan ke pasukan yang sedang berlatih. Hei, suara banyak seta tiba-tiba berkumandang manakala menemukan gerakan prajurit yang salah. Berhenti semua, pegang apa kalian, tombak atau gagang sapu. Setelah memperbaiki ikatan gulungan rambut di puncak kepala, banyak seta pun maju, memasuki lapangan dan berdiri di depan barisan prajurit. Perhatikan baik-baik, perintahnya. Dengan gesit, ia membuat gerak pertahanan menggunakan tombak. Otot-otot tubuhnya bergulung dan terlihat menonjol indah. Pembuluh darah yang menyembul di balik kulit menunjukkan si pemilik tubuh tengah mengerahkan tenaga dalam. Banyak seta berputar dengan gesit. Debu beterbangan ketika tersapu kaki yang bergerak cepat di atas tanah. Tiba-tiba, ia menekuk kaki dan mencondongkan tubuh ke depan. Hiya ah! Pekik banyak seta. Sebuah tusukan lurus ke depan terhunus. Para prajurit yang menyaksikannya bisa merasakan sapuan tenaga dalam yang mengiringi serangan mematikan itu. Bila yang diserbu mata tombak adalah tubuh seseorang bukan udara kosong, miscaya orang itu tidak akan mampu menangkisnya. Banyak seta kembali berdiri tegak sambil memandang anak didiknya. Kumpulkan kekuatan tenaga dalam dari pusat perut, lalu salurkan ke lengan. Jangan menggunakan tenaga lengan macam perawan-perawan yang menyapu halaman. Paham? Paham. Para prajurit itu serempak menjawab dengan berteriak sekuat paru-paru mereka. Nah, lakukan seperti itu sampai benar. Banyak seta bergerak mengitari anak didiknya satu persatu untuk memastikan gerakan mereka. Ia berharap pemuda-pemuda ini akan menjadi kekuatan kerajaan di masa depan. Singasari sedang rapuh. Ada kemungkinan kediri akan memberontak. Itulah kesimpulan hasil telisiknya di wilayah lereng Gunung Welirang dan sekitar desa Girah kemarin. Ia tinggal menunggu sebuah informasi dari Sarbah dan Kambang sebelum melaporkannya kepada Diyah Wijaya. Kegiatan banyak seta terganggu ketika seorang pemuda berusia dua puluhan datang sambil berlari menghampirinya. Tuan, Tuan seta, Panggil orang itu. Wajahnya menampilkan kecemasan tingkat dewa. Pemuda berbadan cungkring, Berwajah tirus, Namun bermata besar itu langsung bersimpuh di dekat kaki banyak seta sehingga ia terpaksa menghentikan kegiatan kurus kering, kerempeng. Wingsil, Ada apa sampai menyusulku kemari? Tegur banyak seta. Tidak biasanya ia didatangi orang rumah di tempat pelatihan militer. Perasaan banyak seta langsung berubah buruk. Wingsil, Pembantu di rumah banyak seta, Menghela nafas cepat beberapa kali sebelum sanggup mengucap kata, Ada tamu datang ke rumah, Tapi-tapi, Gawat, Tuan. Kening banyak seta tertaut, Ditariknya Wingsil ke pendopo yang sepi, Katakan dengan jelas, Siapa yang datang dan mengapa gawat? Wingsil yang dadanya masih naik turun akibat berlari dari rumah banyak seta, Hanya bisa berkedip, Matanya yang besar semakin terlihat menonjol, Pantas saja ia dinamakan Wingsil, Yang berarti biji mata yang melecit keluar. Banyak seta menjadi tidak sabar, Ditimpuknya pipi Wingsil agar pemuda itu segera menjawab, Hei, Jangan kedip-kedip saja, Jawablah, Apa yang gawat? Tuan harus segera pulang, Ada tamu datang dari hujung galuh, Tapi, Tapi dia terluka parah. Siapa nama tamu itu? Kuhu, Tuan utusan paman Wiskira, Sahut Wingsil. Jantung banyak seta kontan berdebar keras, Ayahnya mengirim utusan, Dan sekarang utusan itu terluka parah. Apakah hal itu berhubungan dengan kasus yang tengah ia selidiki akhir-akhir ini? Tanpa banyak cakap lagi, Banyak seta melesat menuju rumahnya. Banyak seta mengambil kuda coklat miliknya, Yang diikat di pinggir lapangan pelatihan. Ia memacunya secepat mungkin keluar kompleks, Ke arah utara. Sebentar kemudian, Ia sudah berada di alun-alun kota. Ia melintasinya dengan cepat, Melibas rumput yang menutupi tanah lapang luas itu, Lalu menyeberang memasuki area pasar besar. Saat menjelang petang seperti ini, Pasar sudah sepi sehingga banyak seta dapat melewatinya dengan mudah. Di belakang pasar itulah perumahan pejabat menengah ke bawah berada. Kuda banyak seta menderap di jalan tanah berdebu, Di antara deretan rumah milik para pejabat pemerintahan, Yang berdinding kayu dan beratap genting tanah liat. Dinding pekarangan yang terbuat dari tembok bata merah mengapit jalan, Membentuk lorong-lorong panjang yang bercabang, Setelah dua kali membelok di persimpangan, Banyak seta tiba di rumahnya, Matahari mulai redup saat ia mengikat kudanya di pagar, Lalu berlari melewati gapura, Saat memasuki pelataran dalam, Ia menemukan rumahnya telah dipenuhi orang, Suasana di tempat itu terlihat kacau sekali. Tanpa menghiraukan mereka, Ia naik rumahnya yang berdiri di atas fondasi bata merah. Matanya langsung tertuju pada sosok lelaki yang terbaring meringkuk di atas tikar, Napasnya tersengal satu-satu, Mulutnya mengeluarkan darah, Namun tidak ada luka terbuka, Kain-kain bernoda darah berserakan di sekitar tikar, Ada dua baskom tembikar di sisinya, Yang satu, berisi air dan kain untuk membasuh kotoran, Yang satu lagi berisi cairan merah kehitaman dan berlendir, Sepertinya itu muntahan yang bercampur darah. Seta, cepat ke sini, Panggil tabib kampung yang telah lebih dulu datang, Banyak seta mendekat, Napasnya tersekat saat tahu kondisi temannya. Kuwuk panggil banyak seta sembari menjatuhkan diri, Duduk di sisi kuwuk, Ditepuknya bahu kuwuk, Namun pemuda itu tidak bereaksi. Dia pingsan, Biarkan dia istirahat, Semoga cepat sadar kembali, Ucap sang tabib. Dia kenapa, Paman welling, Apanya yang berdarah, Bagian mana yang luka, Tanpa sadar, Banyak seta memberondong sang tabib dengan pertanyaan, Tenangkan dirimu, Saya sudah berusaha menghentikan perdarahan, Sahut welling. Hati banyak seta seperti diiris sembilu, Melihat teman masa kecilnya di kampung terbaring tak berdaya, Saya harus melakukan apa untuk membantunya? Welling mengembuskan napas panjang, Ia sendiri sangsi apakah luka kuwuk bisa disembuhkan, Tunggui saja, Jangan ditinggal, Dia mau bicara padamu. Apa yang membuatnya seperti ini? Keluh banyak seta sambil mengelus-elus lenganku. Welling menggeser tubuh mendekat ke banyak seta, Lalu membisikkan sesuatu di telinganya, Pemuda itu mengangguk mengerti, Dan segera memutar tubuh ke arah orang-orang yang berkerumun, Tolong, Semuanya keluar dulu, Pintanya. Banyak seta menunggu semua orang meninggalkan rumahnya, Lalu mengunci pintu gerbang dan rumah, Setelah itu, Ia kembali ke sisi welling, Apa yang paman ketahui? Bisiknya. Sang tabib menelentangkan tubuh kuwuk yang masih pingsan, Lalu menunjuk luka memar di perut bagian atas. Ini bukan pukulan biasa. Seta, Orang yang menyerangnya punya ilmu tenaga dalam yang langka. Lihat, Kulitnya utuh, Tapi isi perutnya remuk. Banyak seta mengernyit mengamati tubuh kuwuk, Lalu mengangguk. Ini seperti pukulan dari daerah girah. Welling manggut-manggut dan menatap banyak seta dalam-dalam. Kamu tahu siapa yang ada di sana? Banyak seta mendesah panjang. Sudah lama ia menyelidiki beberapa hal mencurigakan, Seperti senjata pesanan yang tidak kunjung sampai, Hingga desas-desus aneh di ibu kota yang mengatakan Raja Kertanagara punya kebiasaan mengorbankan darah gadis-gadis untuk ritual sesat. Setelah ditelusuri, Orang-orang yang diduga berhubungan dengan kejanggalan itu Semuanya berasal dari seputar girah di wilayah kediri. Kuwuk mulai siuman, Ia mengerang tertahan sambil kembali meringkuk memegangi perut. Ketika matanya terbuka dan menemukan banyak seta duduk di sisinya, Kuwuk membuka mulut berusaha bicara. Mungkin karena terlalu lemah, Bibirnya hanya komat kamit tanpa suara. Tangannya menggapai-gapai. Banyak seta segera menggenggam tangan kuwuk yang terasa dingin dan gemetar. Virasatnya sangat buruk kali ini. Kuwuk, pesan apa yang kamu bawa? Dengan sisa tenaga, Kuwuk menunjuk bungkusan kain yang teronggok di dekat kepalanya. Bapamu mengirim itu, Aku berhasil menyelamatkannya. Banyak seta meraih bungkusan kain lusuh berwarna abu-abu yang ditunjuk Kuwuk. Saat dibuka, Ternyata isinya sebuah mata tombak, Mata panah, Serta bumbung bambu, Tabung dari bambu. Apa ini? Banyak seta membuka tabung bambu, Lalu menuang isinya. Seketika, Ia terkejut. Bubuk mesiu. Ini bahan peledak dari Cina. Kuwuk mengangguk kecil. Bapamu mengambilnya diam-diam dari kapal yang datang dari Bakula Pura. Bapamu, Paman Wiskira. Kuwuk menghela nafas beberapa kali karena menahan rasa nyeri yang luar biasa. Banyak seta mengelus punggung rekannya walau ia tahu tindakan itu tidak berguna sama sekali untuk meringankan penderitaan kuwuk pelan-pelan saja. Kuwuk menggeleng, Dengarkan, Baik-baik, Ada banyak kapal diam-diam berlayar ke lasem, Mereka membawa senjata. Banyak seta kontan mengerngit, Mana mungkin semua pengiriman bahan senjata seharusnya datang ke kambang putih atau hujung galuh. Paman Wiskira dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, Suara kuwuk semakin lemah dan napasnya kian tersengal. Hah, Kenapa kalian berdua sampai berada di lasem? Kuwuk ingin mengatakan sesuatu, Namun tenaganya semakin lemah. Ada satu hal yang membuat banyak seta semakin kalut. Kuwuk, Dimana bapakku sekarang? Apa dia baik-baik saja? Kuwuk menggeleng, Kami, Kami terpisah setelah sampai di, Dima tahun, Aku berhasil bersembunyi. Tetapi, Kuwuk mengembuskan napas terakhir tanpa sempat memberi keterangan lengkap. Banyak seta tidak sempat menangisi kepergian kuwuk karena dua orang menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka adalah Sarba dan Kambang, Anak buah andalan banyak seta yang ia utus memastikan kebenaran dugaannya. Tuan, Kami sudah mendatangi Empu Keteng, Pandai besi itu, Lapor Sarba. Apa kata beliau? Beliau berkata memang benar muncul banyak sekali pandai besi-pandai besi di daerah Girah dan lereng Gunung Welirang. Mereka membuat senjata dalam jumlah besar. Beliau tahu siapa yang memesan senjata itu? Sarba menggeleng, Sangat terselubung, Tuan. Anehnya, Tuan, Empu Keteng menyebutkan biji logam dan tembaga untuk bahan bakunya didapat dari Singasari, Imbuh Kambang. Nah, Tepat seperti dugaanku, Banyak seta tidak kaget. Apakah Paduka Wijaya sudah kembali dari Jajakhu? Masalah ini harus segera diketahui beliau, Ucap Sarba. Kalau tidak salah, Besok malam beliau sudah berada di istana, Jawab Banyak seta, Alisnya masih tertaut karena saat ini otaknya bekerja keras menghubungkan semua fakta dan dugaan yang hasilnya semakin meresahkan, Yaitu pemberontakan, Akan tetapi, Kapan dan bagaimana upaya itu akan terjadi, Serta siapa saja yang terlibat masih menjadi misteri. Tuan sudah punya gambaran, Siapa pengkhianat di istana Singasari? Tanya Kambang, Liri. Pertanyaan itu membuat ketiganya tercenung. Hati mereka gamang membayangkan seperti apa ujung masalah ini bila orang dalam istana terlibat, Banyak seta bahkan merasakan awan badai tengah berjalan menuju ibu kota. Keesokan hari, Banyak seta membawa jenazah kuwuk yang telah dibersihkan ke sebuah makam yang berada di lereng Gunung Arjuna. Hanya banyak seta, wingsil, dan welling yang mengantarkan jenazah kuwuk ke tempat terakhirnya, Kompleks makam itu berupa sebuah area di tengah hutan yang pohon-pohonnya besar. Pada zaman ini, Jasad orang meninggal dari kalangan rakyat jelata tidak dikuburkan atau dibakar. Ada yang dibuang ke sungai atau laut, Namun sebagian lagi ditinggalkan di ceruk pohon besar di tengah hutan keramat, Lapangan kosong, Atau gua-gua. Anjing dan binatang pemakan bangkai akan menuntaskan tugas mengembalikan raga orang mati ke bumi. Beberapa hari kemudian, Keluarga akan memeriksa kembali jasad itu. Bila dagingnya habis, Berarti pertanda baik. Bila tidak habis, Keluarga akan mengambil sisa tulang belulang lalu membuangnya ke sungai atau laut. Bukit kecil tempat meletakkan jenazah ini gelap dan udaranya terasa berat. Angin dingin berembus perlahan mengelus kulit, Seperti membawa hawa menusuk dari alam bawah. Segera saja, Bulu Roma ketiga orang itu berdiri. Kuda-kuda mereka bahkan membuat aksi mogok, Tidak mau memasuki area angker itu. Mereka terpaksa meninggalkannya di kaki bukit. Kesan angker tempat pemakaman ini bukan hanya karena keberadaan arwah orang mati. Konon, para penganut bayrawa tantra aliran kiri kerap mengadakan ritual rahasia di tempat ini. Mereka bisa bersemadi di depan jenazah. Bahkan kabarnya, ada upacara untuk menghidupkan orang mati. Banyak seta sendiri tidak pernah berjumpa dengan penganut aliran rahasia itu. Namun dua abad yang lalu, seseorang di desa girah dikabarkan pernah melakukannya. Ada aroma tak sedap memenuhi udara karena tak jauh dari situ terdapat jasad yang belum lama ditinggalkan. Terlihat anjing hutan tengah menyantapnya. Namun, binatang-binatang itu kabur mana kala tahu ada manusia memasuki area itu. Jasad kuhuk yang telah dibungkus rapi dengan tikar diletakkan di kaki sebuah pohon beringin besar. Mereka meletakkan sesaji bunga-bunga, makanan, serta dupa, lalu bersembahyang untuk kedamaian jiwa kuhuk. Pikiran banyak seta terus berkecamuk sejak kemarin. Ia jelas berduka kehilangan teman masa kecil yang sudah seperti saudara. Namun, kabar yang dibawa kuhuk dan nasib malang yang dialaminya lebih membuatnya prihatin. Siapa saja yang tahu tentang barang bawaan kuhuk, tanya banyak seta saat mereka bersiap meninggalkan area hutan. Tidak ada, hanya kita bertiga, jawab Welling. Tabib itu masih kerabat banyak seta dan sama-sama berasal dari hujung galuh. Ia pandai meramu jamu dan mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Seta, perasaanku tidak enak sejak semalam. Banyak seta mengangguk, saya juga merasa begitu. Sebaiknya, Paman dan Wingsil pergi ke tempat aman sementara saya menyelidiki kasus ini. Welling setuju, apa tidak lebih baik bila aku dan Wingsil pergi ke Matahun untuk mencari tahu keberadaan ayahmu? Banyak seta menggeleng, itu namanya mencari bahaya, Paman, bukan bersembunyi. Welling menepuk bahu seta, sejak kapan aku sudi bersembunyi? Kalau begitu, sebaiknya Paman mampir di pawitra, bertemu guru, usul seta. Guru yang ia maksud adalah Empu Nadacna, pemimpin kadewa guruan di lereng Gunung Penanggungan, tempat ia pertama kali belajar menjadi abdi negara di usia 8 tahun. Kadewa guruan Empu Nadacna juga menjadi tempat putra-putra bangsawan belajar. Banyak seta bahkan digembleng bersama Diyahwijaya. Bisa dikatakan, ia tumbuh bersama sang pangeran. Karena itu, tidak heran bila di kemudian hari ia diangkat menjadi pasukan elit Diyahwijaya dan bergabung bersama prajurit-prajurit setia lain seperti Lembusora, Ranggalawe, Nambi, Gajah Pagon, Dangdi, Banyak Kapok, dan Pedang. Ia juga menjadi salah satu dari empat panglima yang berasal dari daerah jenggala selain Mahisa Pawagal, Pamandan, dan Wiragati. Mereka kemudian berjalan menuruni bukit dan menemukan dua kuda mereka tengah merumput. Ayo, Wingsil, kamu ikut aku, ucap Welling sambil meloncat naik ke punggung kuda abu-abunya. Tuan Welling, kita langsung berangkat ke Matahun. Mata Wingsil berkedip-kedip ketika otaknya berputar memikirkan perintah Welling. Ia, ayo naik, sasaya, saya belum pamitan, Tuan, Wingsil menunduk takut. Pamitan dengan siapa? Tanya Welling. Kepala Wingsil semakin tertunduk. Tidak ada, tidak ada, Tuan. Saya salah bicara. Banyak seta segera menimpuk kepala bawahannya. Pamitan dengan genduk, iya, Paman Welling hanya bercanda. Kita pulang ke rumah dulu untuk mengambil bekal. Wingsil mengembuskan napas lega. Ia segera naik ke kuda Welling. Namun, saat kedua kuda mulai dihelah, mendadak banyak seta menarik tali kendali sehingga kudanya berhenti. Ada apa? Tanya Welling. Banyak seta memberi isyarat untuk diam. Dengan mata awas memindai kondisi sekitar, ia turun dari kuda sambil mencabut keris. Welling segera membuntuti pemuda itu dan ikut menghunus keris. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Sandhya Salebu, surat terakhir Kertanegara, karya Natalia Furadantin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.